Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Dan tentunya kalian takut siapa Pada kali ini kita akan membahas persiapan dan juga prediksi mengenai update midmon kali ini guys Nah guys, jadi ada beberapa yang mungkin udah sebuah kepastian ya Kalau misalnya di update midmon nanti tuh Confirm ya Buat karakter yang bakalan di update adalah Groot guys Groot udah jelas ya Kalau di key artnya Itu tuh dia udah dapet gitu Cuman kenapa dia tuh gak dapet uniformnya Pas di update pertama Itu ya strategi netmarble sebenernya Bukan mereka lupa, enggak, mereka gak lupa Mereka emang sengaja nyimpen Groot ini buat di midmon Entah nantinya dia bakalan transcend potential atau tier 3 Tapi kemungkinan besar untuk Groot ini dia bakalan dapet tier 3 nya Ya kan Jadi yang bakalan dapet update nih ya Ini kemungkinan besarnya nih Prediksi dari player-player yaitu Adam Warlock Sama si Nebula Nah Nebula gak tau udah tuh Karakter yang bakal seberapa kepakainya dia Apa sih type-nya speed apa bless Nebula Sini aja dah ribet-ribet Nebula Oh Nebula kwombat ya gue Sampai lupa Nah guys jadi buat Nebula ini Dia kan udah jelas dapet upgrade-nya Cuman sayangnya Dia gak dapet uniformnya gitu Nah kemungkinan besar Di update midmon kali ini guys Dia Si Nebula ini dapet Ya kan Nah jadi tuh Guardians of the Galaxy Dia bakal dapet 2 update-nya Cuman kalo misalnya kalian nanya Dan juga berharap tentang si Gamora Gue sih memprediksi kemungkinan besar Gamora gak bakalan dapet uniformnya Si Gamora Karena Begini aja udah Udahlah cukup gitu kan Jangan juga dia sampai jadi tier 4 gitu Dan banyak player yang berharap Justru tier 4-nya di midmon adalah Adam Warlock Begitupun juga gue gitu Karena Biar dia tuh jadi meta utama lagi yang kepake gitu Sementara jujur Buat pertahanan tuh dia kaleng banget Dan damage-nya juga kurang banget berasa sebenernya Buat di Otherworld ataupun di Timeline Battle Cuman karena emang dia Revive-nya Ya masih kepake lah bagi gue ya kan Yang emang minim char gitu Jadi ya gue terpaksa makin si Adam mini gitu kan Buat di Otherworld sebenernya Kalo di Timeline Battle Gue lebih menyesuaikan Karena timnya tuh 3 doang gitu Sedangkan kalo di Otherworld tuh 5 gitu kan Jadi sementara kalo misalnya gue lagi males nge-defense gitu Lebih suka nyerang gue pake Adam Warlock ini gitu Nah guys Info persiapan ya Kalo misalnya nanti gitu Buat update midmon kalo ada Adam Warlock Minimal banget kristal yang harus kita siapkan tuh berapa gitu Minimal banget kristal buat unlock si Adam Warlock ya kan Kalo misalkan kalian belum punya Kalo mungkin yang besar dia kan Dan kalo dia dapet update Pasti dia dapet diskon juga Karena dia tuh karakter kristal Nah itu tuh kalian siapkan Kalo sekedar buat unlock si Adam nya doang ya Itu 4400 guys 4400 kristal Nah kalian itu Kalo beli Adam Warlock Dengan harga 4400 kristal Itu sebenernya tuh udah dapet bonus Uniformnya juga Karena kalo misalkan kalian liat ya Uniformnya Si Adam Warlock gitu Iya kan Itu tuh dia karakternya Mantep guys Buat di Accapement nya gitu Pencapaian nya sampai level 70 Adam Warlock ku Mana njai Nah Tuh ya kan Sebenernya Udah Belom cukup sih sebenernya ya kan Butuh kristal beberapa lagi Pokoknya 5000 lah ya 5000 kristal tuh Kalian tuh udah dapet Nantinya Sama uniform-uniformnya gitu Karakter sama uniformnya Kalo misalnya kalian tuh Upgrade sampai ke Level 70 Kayak gitu Ya kan 5000 tuh udah dapet uniformnya Jadinya Ya sekedar info aja buat kalian gitu Kalo growth gue gak tau Nanti seberapa penting Apakah dia itu Nantinya support Dan juga nebula Yang jelas sih Ya Palingan buat newbie-newbie lah ya Karakter tiri-tiri ataupun Transmit potential gitu Kecuali kalo memang supportnya Bermanfaat Kemungkinan veteran pun Bakalan beli gitu kan Kalo mereka tuh gak Terlalu menyesuaikan gitu Nah guys Mungkin ini dulu aja Untuk pemesan kali ini Dan nanti gue bakalan Nivelen berlanjut tentang Midmont update Dan kemungkinan besar tuh Midmont update Bakalan dirilis gitu ya Buat patchnya Ataupun infonya Di minggu kedepan guys Di minggu kedepan Karena ini masih Event Anniversary Dan Event anniversary tuh Masih ada di akhirnya gitu Masih ada Ending buat event anniversary-nya Oke guys Mungkin ya dulu aja Salam Lord Bawain